Hey everybody, ini Indra Aziz This is a quick video Untuk membicarakan masalah merusak suara Untuk audiens Banyak penyanyi yang secara gak sadar Itu dalam menyanyi Merusak pita suaranya Yang paling mudah Yaitu dengan menyanyi Tidak menggunakan suara alaminya Misalnya, saat dia nyanyi dengan suara alaminya Dia berbunyi seperti ini Suatu malam yang biru tanpa dirimu Lalu, demi mendapatkan respon yang positif dari audiens Dia serak-serakin suaranya dengan secara berlebihan Seperti Suatu malam yang biru tanpa dirimu Nah, hal itu mungkin membuat efek Efek yang lebih menarik untuk didengar Karena ada serak-seraknya Walaupun saya gak bisa nyontohin ya Tapi, ada hal yang tidak alami disitu Nah, hal itu sebetulnya merusak suara saya Nah, kalau suaranya sendiri sonoro Tentu memang sudah dari sana seperti itu Jadi, mau dia nyanyi kayak gitu berkali-kali pun Suaranya akan aman-aman aja Tapi, kalau suara kita gak seperti itu Kita maksain seperti itu Tentu hal itu bisa merusak suara kita dalam jangka panjang Hal lainnya, misalnya Demi mendengar suaranya menjadi tebal Dia nyanyi dari tenggorokan Misalnya, kalau alami dia I can open your eyes Dia sepet tebal dibikin I can open your eyes Permasalahannya, seringkali penyanyi mendapatkan respon positif dari audiens Dan audiens terus-terusan meminta penyanyi untuk melakukan hal itu Demi menyenangkan mereka The problem is Mereka gak tahu kondisi mata suara kita Saya sebagai vocal coach Sering banget didatengin penyanyi yang Sudah terlanjur Melakukan hal itu bertahun-tahun Sehingga suaranya sudah rusak Tanda kutip Dokternya juga sudah bilang Jangan nyanyi selama beberapa bulan Kamu harus istirahat Tapi sebagai penyanyi profesional Dia tentu gak bisa Kan dia harus bernyanyi untuk bekerja Jadi, sebagai penyanyi Kita wajib banget menjaga suara kita sendiri Karena itu merupakan aset Dan itu merupakan alat untuk kita berkarya Jadi jangan sampai kita merusak Demi orang lain Karena kalau udah rusak Orang lain mau ngapain Mereka cuma bisa bilang Ya, kasihan nih penyanyi itu suaranya hilang Atau suaranya habis Karena nyanyi fals Tapi mereka gak tahu prosesnya Mereka gak tahu bahwa kita memaksakan diri kita saat kita bernyanyi Jadi, yang tahu adalah diri kita Sekali lagi Jaga suara kamu Latih teknik vokal Yang kedua Kalau kita capek Istirahat Jangan dipaksain Makanya kalau kita udah tahu jadwal lagi penuh nih Ya, kita mesti istirahat cukup Makanan diatur Jauhi polusi Dan sebagainya Itu hal-hal basic lah Yang harus kita jalanin sebagai penyanyi Masih banyak kok sebetulnya faktor lain Yang menentukan ODS itu suka sama nyanyi-nyanyi kita apa enggak Selain warna suara ya Misalnya Ekspresi kita Storytelling kita Juga Cara kita mengartikulasikan lirik Itu juga termasuk hal-hal yang Menarik untuk didengarkan Bukan cuma warna suara yang dibuat-buat Nah sekarang kamu cek Kalau misalkan kamu habis panggung Misalkan langsung tiga lagu nih Terus kamu turun panggung Suaranya serak kayak gini Coba cek Mungkin tandai vokalnya Yang ada yang dipaksain Cek deh Karena jika kita menyanyi dengan teknik yang Tidak memaksakan Dan alami Jarang banget kita nyanyi tiga lagu Tau-tau udah serak Jarang banget Oke semoga video ini bermanfaat Buat kamu semua Jangan lupa subscribe Like Dan tulis komen di bawah Kalau kamu ingin bertanya Terima kasih